Ayo, memasak dengan cinta di Dapur Ibu Khus Kali ini kita akan buat perawon Ada yang minta dibikinkan resep perawon Kali ini saya sudah siapkan Ada daging setengah kilo Sudah direbus ini Kemudian bumbu-bumbunya Ada ketumbar Bawang merah, bawang putih Ada lombok merah satu buah Daun jeruk, daun salam Sereh Jahe, kunyit Dan kuas Dan ini pelengkapnya ada toge Ada sambal Bawang goreng Dan daun bawang Jangan lupa Harus pakai keloak Kalau rawon Pasti ada keloaknya Oke, kita mulai Ini Kita giling dulu Saya blender saja ini Bumbunya Karena kalau ketumbar biasanya tidak bagus di blender Tidak begitu halus Jadi saya giling dulu Tapi sebelum digiling Ketumbarnya bagusnya Disangrai dulu Supaya renyah Kalau digiling Kita giling bawang merah dan bawang putih Dan kunyit Masih garam Dan minyak sedikit Supaya mudah halusnya Oke, kita blender Kemiri Dan lombok merah Ini dagingnya Kita rebus Dengan agak lama Supaya dia Guna Terserah Mau pakai Presto juga boleh Ya Tapi saya memang senang Masak yang biasa Oke Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Akan kita tumis Kali ini Jahenya Saya tidak Tidak blender Cukup digeprek saja Sementara tidak pakai jahe juga Tidak apa-apa Kita tumis sampai harum Keluaknya juga Kita haluskan ya Sebenarnya Kalau keluar yang Dari buah itu Yang masih baru Tidak keras Kita Sudah Ini yang sudah Dijual Sudah agak kering Jadi harus direndam dulu Dengan air panas Supaya lunak Kita bisa masukkan serai Jahe Jahe Lengkuas Daun salam Daun jeruk Dan tumis sampai masak Masukkan Keluaknya Terus Terus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sedikit penyedap Dan boleh tes rasa Nah Sudah jadi Kita siapkan Kita taruh toge Kalau ada toge pendek Lebih bagus Kemudian Kemudian Kita taruh Lebih bagus Kemudian Lebih bagus Selamat menikmati Selamat menikmati Rawong Rawong kita sudah siap Siap dihidangkan Untuk Lebaran besok Harum sekali Baunya Enak Nanti coba dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton